Ibu Chris, ini juga sahabat lama di DGI, Pak Francis, ini sahabat lama kita juga, ada Pak Silalahi, ini yang kemarin kita ketua penelitian antar nasional, juga sahabat-sahabat kami di Pilih dan teman-teman lainnya di sini. Saya kira waktu kami bersilakan kepada Pak Prabowo, lebih tak sekum, silakan Pak Sekum. Terima kasih, selamat sore, selamat datang di Berhariah Kemeni. Pak Prabowo, Pak Arah, Pak Grace, Pak Francis, dan Bapak-Ibu, teman-teman dari lembaga keumatan TGW, lembaga kepemudaan Kristen, dari Gamki, dari GFKI, dan teman-teman dari PIKI, yang juga hadir pada saat ini, dan juga teman-teman dari Majelis Pendidikan Kristen yang berkumpul pada saat ini, Pak Prabowo. Dan sekali lagi kita sangat rindu untuk bisa mendengar apa pandangan visi Pak Prabowo terkait dengan perjalanan bersama sebagai bangsa. Kami memang membuka diri dan meminta Pak Prabowo bisa hadir, sehingga teman-teman dan teman-teman dari lembaga keumatan yang rindu bisa mendengar langsung, tidak lewat media, bisa berjumpa dalam keintiman langsung dengan Pak Prabowo. Kami persilakan Pak Prabowo mengawalinya sebelum kita. Ya, mungkin Pak Arah, kami persilakan mendahului sebelum kita. Meminta Pak Prabowo terima kasih. Terima kasih, Bapak Ketua UMBG yang sangat kami hormati, Bapak Perdita Komar Kuntung, Bapak Sekung yang kami hormati, Bapak Jiki Manuputi, juga Ketua Lembaga Alkitab, Ibu, terima kasih. Juga Senior-Senior, Ketua UMBG, ini adik saya, ada sahab siluran. Juga Ketua GMKI, adik saya, Jeffrey, dan Bapak Pendeta dan Ibu Pendeta yang hadir pada kesempatan hari ini. Terima kasih atas pertimbangannya. Dan di tempat ini memang berproses cukup panjang. Dan kami berharap nanti diskusinya juga terbuka. Apa yang mau tanyakan, silakan. Ini kesempatan untuk bisa mendengar yang sangat berharga. Buat teman-teman, Pak Prabowo sangat terbuka. Tadi kami nonggol di kantor. Sangat terbuka untuk mendengarkan masukan, saran, bahkan kritik sekalipun untuk kebaikan kehidupan bangsa dan bergara. Tolong jadikan forum ini. Jangan lupa subscribe ya! Terima kasih. Terima kasih.